Hai beauty selamat datang kembali di vlog Lely Susanti kali ini Lely mau review tentang sebuah produk yang mungkin teman-teman ada yang udah pernah coba mungkin juga udah beli udah udah pakai juga atau juga mungkin yang belum tapi mau mau beli lagi masih mikir-mikir nih nah mudah-mudahan review aku kali ini bisa membantu kalian untuk membuat keputusan apa sih teman-teman teman-teman yang mau aku review hari ini tidak lain dan tidak bukan Emina krimitin yeee dan untuk teman-teman yang masih kinjes kinjes pasti brand ini bener-bener apa ya familiar dengan kalian karena ini emang brand yang menurut aku untuk kaum yang lebih muda walaupun tidak menutup kemungkinan untuk orang-orang yang seperti aku juga bisa pakai tapi kebanyakan memang karena warnanya soft dan bisa dipakai untuk hari-harian ini amat sangat populer untuk anak-anak muda zaman sekarang selain juga harganya yang pastinya sih sangat kantong friendly Lely tidak beli semua shade tapi Lely pilih tiga warna yang pasti kepakai karena aku paling nggak suka kalau misalnya kebuang gitu ya sayang jadi tiga shade ini yang aku ambil kemarin aku beli online by the way di harga Rp32.000 satunya nih karena memang kalau di online udah pasti jauh lebih murah ya nanti bisa cek sendiri di toko-toko kesayangan kalian jadi nomor satu yang aku beli adalah warna peach crush ini pungkusnya warnanya sudah menunjukkan isinya ya karena ini agak-agak peachy tone kemudian yang kedua bricktown ini nude yang agak-agak warna merah batak lalu yang terakhir cherry soda ini merah gonjreng nah kita lihat dalamnya ya dan aku akan swatch satu-satu di bibir dan di tangan Oke teman-teman kalian kebetulan udah pakai yang warna bricktown di sini dan ini udah sekitar berapa tadi tadi pagi sih baru makanya udah aku udah makan siang udah minum dan warnanya masih seperti ini jadi untuk tes ketahanan sekalian aku bahas di sini tapi untuk berikutnya aku akan swatch satu persatu dulu di tangan supaya teman-teman bisa lihat ini shadenya seperti apa sih di kalau udah udah dikeluarin dari bungkusnya nih ada tiga yang tadi ya pertama aku akan melakukan yang breakdown dulu di tangan ini kayak gini teman-teman shadenya kalau di bibirku tuh seperti ini nanti yang lainnya aku akan swatch juga di bibir ya terus yang berikutnya ini yang nomor dua nomor dua peach soda eh kok peach soda peach crush peach crush seperti ini tampilannya dia tuh mungil dan asli gampang banget dimasukin kemana aja ya karena packagingnya yang cukup eh travel friendly kita swatch dulu ya aplikator itu seperti standarnya bentuknya tapi bukan yang sama tapi lebih kayak meruncing gitu enak sih aplikatornya maksudnya ini yang lembut-lembut aja gitu dan warnanya aku suka banget yang peach crush ini ya emang sih belinya yang semua yang rata-rata kesukaanku seperti ini terus yang ketiga ini nomor lima cherry soda jadi aku sebenarnya terinfluence oleh salah satu teman YouTube ku siapa waktu itu ya aku lupa namanya ini jadi pilihan warna yang dipakai sama dia itu ternyata aku suka tiga-tiganya jadi aku bilang mungkin mau beli deh dan ya pinginnya juga bikin review yang versi aku lah ya nah ini yang cherry soda ini emang sedikit lebih merah dibanding yang biasa aku pakai tapi ini bakalan cocok banget kalau aku ombre di mulut ya bukan berarti nggak nggak bagus kalau dipakai begitu aja cuman di kepala aku tuh rencananya wah itu bagus banget kalau di ombre nih jadi tiga shade inilah kalau teman-teman mau lihat lebih lanjut dari yang paling atas breakdown peach crush terus terakhir cherry soda yang paling bawah oke untuk yang shade pertama aku akan pakai yang breakdown kayak ini jadi seperti ini teman-teman yang breakdown shade eh teksturnya kalau menurutku ini creamy ya bener-bener sesuai dengan namanya creamy tint tapi kalau biasanya yang aku paham ya kalau tint itu eh warnanya tuh nggak terlalu gimana gitu nggak terlalu pigmented tapi ini enggak itu bener-bener seperti layaknya lip cream biasa jadi aku juga nggak tahu dari mana datangnya kata tint ini ya kalau menurutku sih warnanya sangat pigmented dan dia cover seluruh area bibir yang agak gelap juga jadi ini oke hmm finishnya matte seperti teman-teman bisa lihat jadi untuk teman-teman yang cenderung punya bibir kering hati-hati karena ini dia nggak bikin kelihatan crack tapi tekstur bibir terlihat jadi untuk teman-teman yang mungkin kepingin lebih kelihatan smooth ya mungkin harus rajin-rajin scrubbing ya itu bibirnya terus apa pakai lip gloss dulu sebelum aplikasi terus di blot baru apply apply lip creamy tint ini hmm teksturnya selain aku bilang creamy tadi ini juga enaknya tuh nggak terlalu berat jadi kalau misalnya udah kelar gini ya udah kayak aku ngerasa sih nggak pakai apa-apa gitu bibirnya gini-gini aja cuman kalau tadi makin siang itu warnanya memang agak pudar sedikit demi sedikit tapi bukan yang langsung hilang tapi ini kembali lagi tergantung pilihan shade nya yang seperti apa ya kalau menurutku kalau yang benar-benar terang banget yang kelihatan banget warnanya tuh yang beda banget sama bibir kita itu bisa jadi akan terlihat kelihatan gitu waktu mulai menghilang sedikit demi sedikit tapi kalau yang breakdown tadi seperti teman-teman lihat di awal ya itu gradually banget itu very soft maksudnya aku nggak touch up juga masih oke gitu hmm aku suka sih ini kalau aku suruh kasih rating 1-10 7 kenapa 7 karena secara warna sebenarnya bukan warna yang aku banget tapi ya aku kan sedangnya benar-benar yang nude tapi ini oke lah masih acceptable jadi untuk ukuran warna gelap ini masih oke tapi bukan yang spekta-spekta banget malah mungkin untuk teman-teman yang masih muda-muda ya hati-hati malah jadi kelihatan lebih tua kalau pakai warna yang seperti ini tapi ya itu teksturnya aku suka dan apa ya kalau udah nge-set kita biarin tadi sejak aplikasi ini nggak ada di tangannya mungkin ada dikit banget tapi ini karena mungkin bekas yang tadi masih agak basah sedikit jadi seperti ini tapi dia nggak nggak ninggalin khas waktu minum pakai gelas tapi itu bener-bener kalau udah kita biarin dulu beberapa saat jadi nggak langsung setelah pakai langsung pakai minum gitu nggak kita lanjut ke warna berikutnya shade kedua yang mau aku coba adalah nomor dua ini peach crush udah bersih ya teman-teman pikmennya bagus ini ronanya yang agak pici-pici gitu jadi untuk teman-teman yang senang dengan tone peach dan keluarganya ya ini cocok banget buat kalian mungkin kalau di skin tone aku tadi kan teman-teman bisa lihat ya mungkin bibirku nggak terlalu terang banget tapi dia bisa tutup loh meng-cover itu semua jadi bener kan coverage-nya untuk yang nomor dua pun masih bagus nah ini warnanya lebih muda ini lebih favorit aku jadi aku kasih angka delapan untuk yang nomor dua ini karena aku suka sisanya sama lah coverage dan pigmentasinya oke tes lagi ya ini karena masih belum lama ya di setnya jadi masih ketinggalan dikit sedikit warnanya di tangan tapi kalau misalnya kita diemin dulu sejenak terus kita tes transfer itu pasti nggak sampai sebanyak ini oke lanjut yang berikutnya ya untuk shade selanjutnya yang aku mau coba adalah nomor lima cherry soda ini merah jadi jangan kaget kok tiba-tiba ini mengisi screen kalian ini kok cari kalengan ya kan teman-teman tau ya kayak aku bilang sih udah dipakai artificial color kalau menurut ini kayak merah cabe jadinya ya nggak sih bukan cherry tapi ya beginilah cherry soda ini teman-teman bisa lihat tapi ya yang aku senang ini tuh lebih velvety entah kenapa ya kayak lebih hmm lebih blur garis-garis bibir yang aku yang ada di bibirku ini kayak lebih lebih blur dibanding yang sebelumnya apakah aku lepak aplikasinya jauh lebih banyak ini aku nggak tahu tapi anyway dari yang sebelum-sebelumnya tuh aku juga cukup puas dengan formulasinya tapi ini bagus loh merah banget sih emang cuman kalau misalnya kita pakai eyeshadow yang nggak terlalu ngejreng jadi kita mau fokus di bibir ya ini bisa nih bisa banget dipakai nih nanti aku mau coba nih untuk di ombre ya karena ini kan sebenernya kalau aku pakai gini nggak pede banget because this is so not me aku tuh lebih modelan yang nude color hari-hari jadi untuk special occasion mungkin pesta tapi aku mau coba yang di ombre dulu berikutnya tonton terus ya nah untuk yang di ombre aku akan kombinasikan warna termuda disini aku pakai yang peach crush dengan cherry soda jadi aku aplikasikan dulu peach crushnya tapi tipis-tipis aja jadi nggak kayak tadi yang aku lakukan kayak gitu saya tanya pakai bibir ya pakai bibir pakai jari kita letakkan di bibir menggunakan jari aja kalau pemakaian tipis ini sih ya saya kelihatan ya yang area bibir yang gelapnya itu nggak full tutup but it's okay karena ini aku mau tunjukin aja gimana kalau misalnya kita mau ombre terus untuk yang terangnya kita taruh di bagian dalam bibir ini nggak akan terlihat lucu it's like this is not going to look pretty ini jubleh nah di dalamnya aku tap tap Seperti itu Kayak gini jadi teman-teman Tampilannya kalau di ombre lucu kan Kalau yang bosen dengan warna blok Satu warna aja Ini bisa jadi alternatif Kalau teman-teman mau Beli dua warna Jadi selain punya warna yang terang Punya warna yang Lebih ngejreng Tapi bisa juga dikombinasikan seperti ini Gampang kan? Oke Sekarang kesimpulannya Apakah Ini worth buying? Kalau menurut aku ini Recommend Karena Ya udah ya Pertama gak transfer aku udah suka banget Kalau misalnya ngilangnya pelan-pelan itu juga Buat aku sesuatu yang Menyenangkan karena aku paling males Untuk reapply During day Daytime itu kayak yang Paling males Asli Jadi kalau misalnya udah habis makan yaudah Langsung Pergi lagi aja Kecuali kalau mau foto-foto tuh Biasanya baru deh Kita Apa namanya Touch up Oke Kesimpulannya Dari pemakaian Tiga set tersebut Yang bisa menghasilkan empat look Seperti teman-teman lihat Dengan di ombre juga Menurutku ini recommend banget Apalagi aku suka banget Dengan travel size seperti ini Memang Mungkin jatohnya lebih mahal Kesannya ya Karena dia 32 ribu Ini 3,6 gram Tapi ya Karena menurutku Kualitasnya bagus Ini Praktis banget Untuk dibawa Dan dipergunakan sehari-hari Dan pilihan warnanya sih Menurutku Aku juga sangat suka Walaupun Beberapa warna jelas Bukan warna pilihanku Tapi karena aku suka Aku beli Gitu Dan ini Sudah Buka Sudah berapa hari ini Aku pakai Dan Aku ganti-ganti Tapi yang paling sering Yaitu peach crush Masuk dalam tas kosmetikku Karena aku suka banget Memang Sesuka itu dengan warnanya Terus satu lagi Dia juga mengandung Avocado oil Jadi teman-teman yang Punya bibir kering Itu ya Gak usah terlalu takut Bahwa dia akan gampang Kekrek Karena dia akan membantu Melindungi Supaya bibir Lebih lembab Tapi kalau misalnya Memang super kering Seperti yang gue bilang tadi Jangan lupa Di apply dulu lip balmnya Terus di blot Kenapa perlu di blot Karena kalau misalnya Masih ada lip balmnya Kita pakai ini Itu pasti Sudah jelas Gak akan bisa Non transferable Jadi kalau teman-teman pakai Gelas gitu ya Minum Itu pasti nempel Jadi kalau misalnya di blot dulu Kita tunggu sejenak Baru kita apply ini Itu teman-teman Gak usah terlalu cemas Itu akan ninggalin mark Dimana-mana Karena dia bisa ngebantu banget Supaya warnanya lebih nge-set Seperti itu teman-teman Oke Sekian dulu review Emina Dari Lely Untuk teman-teman yang baru Jangan lupa Klik subscribe buttonnya Karena subscribe itu gratis Dan untuk teman-teman lama Yang selalu memberikan support Dukungan dan saran Serta komentar Lely mengucapkan Banyak-banyak terima kasih Karena Tanpa dukungan teman-teman Mungkin mulai tidak akan Sesemangat ini Membuat konten Tanpa berpanjang lebar Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Daaah